Amsal 11 ayat 1-31 Kumpulan Amsal-Amsal Salomo Raja Serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan bantu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemoh, tetapi hikmat ada pada orang yang kegahati. Orang yang jujur dibimbing oleh ketulusannya, tetapi mengkhianat dirusak oleh kecuramannya. Pada hari kemukaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang salah diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur diletaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat ditangkap oleh hawa nafsinya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan pengharapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya, orang fasik minasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar menurut, beri harianlah kota, dan bila orang fasik minasak gemurlah sorak-sorak. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik merentukkannya. Siapa menghina sesama, tidak berakabudi, tetapi orang yang pandai, berdiam diri. Siapa mengumpat, membuka rahasia, tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malamlah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa yang mencipti pertembungan, amanlah dia. Perempuan yang baik hati, beroleh orang, sedangkan seorang penindas, beroleh kekayaan. Orang yang murah hati, berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam, menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tepat. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan, menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercerah, jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jumur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi muncul, ia sendiri akan diberi muncul. Siapa menahan gandum, ia dikutuk di orang, tetapi berkat turun, di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpah kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekandungannya, akan jatuh. Tetapi orang benar, akan tumbuh seperti daun muda. Siapa mengacaukan rumah tangganya, akan menangkap angin. Orang bodoh, akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak, mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang pasir dan orang berdosa. Terima kasih telah menonton!